Intro Halo semuanya, kembali lagi kita akan mengerjakan soal integral disini diketahui, eh sorry, ditanya integral dari pi per 6 sampai integral pi per 6 sampai pi sin kuadrat x dikaitkan dengan cos kuadrat x dx langsung aja kita akan menjawab, ingat sebelumnya saya akan menggunakan persamaan trigonometri dimana sin kuadrat x sama dengan 1 min cos 2x per 2 sedangkan cos kuadrat x sama dengan 1 plus cos 2x per 2 saya akan menggunakan persamaan ini untuk menyelesaikan sehingga persamaannya akan saya ubah menjadi pi per 6 sampai pi dikalikan 1 min cos 2x per 2 dikali 1 plus cos 2x per 2 seperti ini ya, dx nah, kemudian kalau kita keluarkan tanda 1 per 4 integral pi per 6 sampai pi di dalamnya adalah min min 1 ditambah cos 2x dikurangi 1 plus cos 2x dx seperti ini kan lalu kita lanjutkan kalau ini saya kasih tanda minus berarti ini sudah plus maka nilainya akan berubah menjadi 1 per 4 integral pi per 6 sampai pi min dalam kurung cos 2x pangkat 2 dikurangi 1 dx nah, persamaannya ini saya ubah menjadi persamaan ini sehingga hanya 1 nilai cos sehingga kita kalikan yang ada dalam tanda kurung sorry kita kalikan yang ada pada tanda kurung maka hasilnya adalah 1 per 4 integral pi per 6 di sini pi min cos 2x pangkat 2 plus 1 dx nah, fungsi ini sama dengan sin kuadrat 2x kan jadi, 1 per 4 integral pi per 6 sampai pi sin kuadrat 2x dx lanjut karena ini masih bentuk sin kuadrat 2x pangkat 2 sorry, sorry ini sama dengan ini nilai ini sin kuadrat 2x ini sama dengan sin 2x pangkat 2 sehingga saya akan tuliskan ulang 1 per 4 pi per 6 sampai pi sin 2x pangkat 2 dx kita ubah ini menjadi persamaan 1 per 4 integral pi per 6 dikali pi di bentuk awalnya yakni 1 min cos 4x per 2 dx baru setelah itu kita keluarkan angka setengah sehingga persamaannya akan menjadi 1 per 8 integral pi per 6 sampai pi 1 min cos 4x dx nah, lalu kita misalkan langkah kedua setelah persamaannya sudah jadi maka kita akan misalkan 1 per 8 pi integral pi per 6 1 min cos 4x dx kita misalkan bahwa u adalah 4x lalu kita integralkan maka bentuknya akan menjadi 1 per 8 x min 1 per 4 sin sorry 1 per 4 sin 4x pi per 6 sampai pi seperti ini ya sehingga 1 per 8x min 1 per 32 sin 4x pi per 6 sampai pi langkah ketiga kita substitusi nilainya jadi 1 per 8 dikalikan dengan pi dikurangi 1 per 32 dikali sin 4 kali pi dikurang 1 per 8 dikali pi per 6 dikurang dalam gulung ini ya dikurang 1 per 32 dikali sin 4 dikali pi per 6 nah seperti ini sama dengan 1 per 8 pi kita kumpulkan dikurangi 1 pi per 42 dikurang minas ketemu minas 1 per 32 sin 4 pi ditambah 1 per 32 sin 4 pi per 6 seperti ini ya teman-teman sehingga kita samakan penyebut ya yang ini dijadikan 1 per 48 maka nilainya 6 pi min pi per 48 dikurang 1 per 32 dikalikan sin 4 pi ditambah sin 4 pi per 6 maka hasilnya adalah 5 pi per 48 dikurang 1 per 32 dikalikan sin 4 pi adalah 0 plus sin 4 pi per 6 adalah setengah akar 3 sehingga 5 pi per 48 dikurangi 1 per 32 dikali setengah akar 3 maka hasilnya adalah 5 pi per 48 dikurang 1 per 64 1 per akar 3 jadi kesimpulannya integral dari pi per 6 sampai pi sin kuadrat x dikalikan dengan cos kuadrat x dx hasilnya adalah 5 pi per 48 min akar 3 per 64 sampai jumpa sampai jumpa secastik ke snorong Sub indo by broth3rmax